Terima kasih teman hati masih disini di kalam hati Insya Allah sampai ke hati Sebelumnya tadi kita lihat bersama ya, Kang Rasid Bagaimana artikel mengenai wanita yang sampai mengalami koma karena diet yang salah Dampak dari insecure ketika tidak dikelola dengan baik secara Islam Ternyata dampaknya luar biasa ya Sampai 40 hari koma ya Karena disindir dibully oleh temannya Karena badannya gendut gitu ya Padahal Penting sekali gendut itu juga cantik, langsin juga cantik Tergantung sudut pandang ya seperti yang kata Kang Rasid ya Ini tergantung bagaimana memandang hidup sebetulnya Kak Yasin dan teman hati Bahwa hidup itu adalah anugrah Hidup itu anugrah, kita sudah berjuang dari awal Bagaimana sperma membuahi opum di rahim ibu Itu satu juta sperma berjuang masuk ke opum Kemudian yang hanya diterima cuma satu Ya itu kita Ya, sisanya 999 ribu Itu nganggur Terbuang Yang berhasil cuma satu Siapa dia? Kita Jadi kita adalah hasil champion Kita The winner Kita Sudah mah hidup the winner Anugrah Kenapa dia jadi insecure begitu Gitu ya Maka oleh karena itu Rumus yang ketiga Untuk pola hidup supaya aman Tadi pertama Siap menerima yang cocok Dan siap menerima yang tidak cocok Kalau sudah terjadi Ridho Ridho Nah yang ketiga Jangan mempersulit diri Slow aja bro Slow aja Gitu kaya sih Jangan mempersulit diri Kalau mempersulit diri Maka pun sekali Itu karena pengen kelihatan Mrs Twenky gitu ya Mr Langsing gitu ya Jadi dia Pas dipoto Dia tarik napas Gitu Atau Lepaskan saja biasa gitu Jadi kenapa Atau Cantik itu tersakit ternyata Gitu ya Maka oleh karena itu pun sekali Jangan mempersulit diri Kalau sudah mempersulit diri Punten Pengen dapat pengakuan orang Supaya dapat follower banyak Pengen disebut cantik Pengen disebut seksi Kalau tidak dapat testimoni Kan sakit Atau hati itu Kalau engkau cantikmu pamrih Maka siap-siap hatimu perih Karena memang itu hati Maka jangan mempersulit diri Contoh Ada seorang PNS Dia diam saja Kelihatan oleh anaknya Bapak kenapa kau diam saja Aduh Bahaya nih nak Bahaya apa sih pak Bahaya nih Sebentar lagi perusahaan Bapak akan bangkrut Berarti Bapak sudah terbayang Bapak di PHK Kalau sudah di PHK Ngedapat gaji Kalau sudah dapat gaji Adek-adek anak-anakku tidak akan sekolah Kalau tidak akan sekolah Papah takut Engkau akan minta-minta di tengah jalan Kalau sudah minta di tengah jalan Nanti ada yang maling Dibawa ke negeria Jauh banget ke negeria Iya Jadi dipersulit diri Lepas aja Tidak ada Maka terimalah Nah umat Islam yang yakin kepada Allah Dia Dia nerima Nerima atas keputusan Allah Maka karena itu Kalau mau ikhtiar Duh Ini saya teh Over white gitu Tubuh itu Yang dulunya sick pack Kok jadi one pack gitu Jadi aku Nah disitu berjuang Berarti boleh ya Kang Boleh Ketika kita merasa insecure Boleh berjuang Asal jalannya yang benar Yang betul Kalau Sesuai dengan ketentuan kedokteran Katakan Kalau tingginya Katakan 165 Maka berat badan Kurang sehingga jadi 65 kg Nah Berjuang untuk itu Kita harus merawat titipan dari Allah Tubuh kita titipan dari Allah Kemudian kepala kita titipan dari Allah Kulit kita titipan dari Allah Sok aturawat Mata Takut ke debu pakai kacamata Kemudian pakai Kalau kena debu pakai air mata Kalau semakin cantik pakai bulu air mata Yang halilintar Sok aturawat Kulit Kulit Sok dikasih Lotion Itu titipan dari Allah Allahul jamil yuhibul jamal Allah itu Indah Maha indah Dan mencukai keindahan Dengan merawat Apa yang diberikan Allah Kalau seandainya merubah Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti apa tukang Kalau merubah Allah melaknatnya Contoh Yang tadinya laki-laki Diubah jadi perempuan Allah melaknat Wah itu milik Allah Kok-kok yang rubah Contoh merubah Saya hidup Dia masih hidup Pengen bunuh diri Berarti mengubah ketentuan Allah Allah melaknatnya dosa Yang tadinya laki-laki Jadi perempuan Allah melaknat Contoh Rambut disambung Kemudian kulit Diubah Karena itu bukan milikmu Itu tetipan Allah Jangan kau ubah Kalau mau ubah Lapor dulu ke Allah Oh gitu Hidung Dimancungin Begitu tuh Itu gak boleh Sekarang kembali ke Back to nature Tidak mau yang palsu Udah asli-asli itu Mahal sekarang Maka karena itu Kalau terjadi ini Allah menyampaikan Dalam satu pirmannya Ma asaw bakamin Hasanatin Famin Allah Wa ma asaw bakamin Sayyatin Famin nafsak Jika Yang terjadi padamu Itu tingkat kebaikan Itu datangnya Dari Allah kebaikan itu Wa ma asaw bakamin Sayyatin Famin nafsak Kalau Peristiwa itu buruk Itu dari sisimu Karena engkau Pengen mengubah Engkau pengen Lebih Pengen disebut Hal sesuatu yang Ini Itu dari sisimu Jadi jangan Jangan dialamatkan kepada Allah Ya Allah Aku teh sudah begini Kenapa aku masih Gendut terus ini Berusaha lah Berjuang itu Karena usaha yang Kita lakukan Pasti akan membuahkan hasil ya Betul Maka oleh karena itu Hidup itu Tidak hanya menarik Dan melepaskan Napas Hidup itu Tidak hanya Berdetaknya jantung Tapi hidup itu Dipertanggungjawabkan Bagaimana engkau Mengubah tangan Mengubah kaki Oleh karena itu Maka Bersyukurlah kepada Allah Saya ketemu Kak Yasir Teman-teman hati Yang rahmati Allah Ada satu kajian Di kawasan Pegangsaan Barat Ada kajian Tawin Bersama Kang Rasin Di sana Ada seorang Itu kajian ibu-ibu Ini mamasya muda Hebat Kang Dia diatas Namanya Aksa dasa guna Aksa itu 8 Dasa itu 10 Guna itu bermanfaat Jadi yang ngaji disitu Di atas 80 tahun Kang 10 semua Ada yang 80 tahun Ada yang 90 tahun Ada satu jama Usianya 95 tahun Tapi wajahnya Baby face Kang Bersih Sinergi Berguna Ibu ini hebat sekali 95 tahun Kang Yasir Masih fresh ya Masih sehat Terus saya nanya Ini teh Maaf Sebelah ibu teh ini putra ibu Enggak Ini Maaf Ini anak saya Saya mamahnya Jadi ada anaknya 65 tahun Nganterin dia Tua anak-anaknya Ibu Ibu kok hebat begini Saya nanya ke beliau Ibu Resep ibu apa Kok bisa fresh Baby face Gesit 95 tahun Kang Rasid Rumus saya Manerimo Nerima itu perbuatan hati Kang Keputusan Allah diterima Orang yang nerima Itu enak wajahnya Pak Tidak Tidak stres gitu Nerima Maka pun sekali Ketika penerimaan kepada Allah itu total Maka Allah cinta kepadanya Masya Allah Lapang hatinya Ketika penerimaan kita kepada Allah total Maka Allah akan membalasnya dengan rasa sayang Luar biasa ya Luar biasa nih Tosya kita terkait dengan insecure Jadi bersyukur Saya juga mengundang teman hati nih Yang ada di rumah Untuk mengirimkan pertanyaan lewat Twitter Ataupun Instagram Di Instagram ataupun Twitter kami At di kalam hati Dan sudah ada beberapa nih Kang Yang masuk Untuk bertanya lewat media sosial kita Saya bacakan dulu ya Kang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya rendah diri karena sering diejek gendut Kang Saya berencana untuk melakukan operasi pengecilan lambung Untuk menurunkan berat badan Apakah boleh menurut Islam? Jangan dijawab dulu Kang Jangan dijawab dulu Kita akan kembali Usai jeda berikut ini Tetaplah di sini Di kalam hati Insya Allah Sampai ke hadi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa